Laufre memastikan diri ambil bagian di kompetisi Indonesia Basketball League 2023. Namanya berubah jadi Young Lions. Laufre terakhir kali mengikuti IBL pada musim 2020 sebelum adanya pandemi virus corona. Saat itu tim yang bernama Laufre Surabaya langsung mencuri perhatian. Tim berjuluk Buaya Darat itu merekrut para pemain top seperti Denny Luenas, Dimas Muhari, Galang Gunawan, hingga Wendy Wijaya. Namun di awal IBL 2021, Laufre Organization menurut situs resmi IBL melepas lisensi dan para pemain di bawah PT Laufre Esport Indonesia kepada Dewa United yang kini berubah nama jadi Dewa United Surabaya. Alhasil, Laufre pun tidak punya tim basket lagi, sehingga harus absen di IBL 2022. Sejatinya, Laufre sempat berencana ikut musim ini dengan nama kakak Laufre SP30 Malang, tapi gagal. Oleh karenanya, Laufre pun ingin membayar rasa penasarannya itu dengan menargetkan diri ikut IBL 2023. Bahkan Laufre sudah punya nama baru untuk tim basketnya, yakni Young Lions. Young Lions dipilih karena binatang singa memang erat dengan kota Malang karena tim Arema FC berjuluk Singoedan. Dia berharap Young Lions bisa merepresentasikan kota apel di kancah basket nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!